Karena bikin buat sendiri, trial and error-nya buat diri sendiri kan Jadi ada beberapa lagu lah yang dinyanyiin sendiri Terus abis itu ketemu sama temen-temen Aquarius Nanya ada lagu ini ga yang belum dirilis ada Dikirim lah, itu lagu-lagu yang iseng tadi tuh Dari produser ke penyanyi menemukan apa ya, titik kayak shock gitu ga sih? Agak ada shock juga sih, di mutrasi musik gitu-gitu Emang egois nih orang Halo sahabat media Indonesia Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial Yaitu musisi Mas Krishna Trias Hai! Apa kabar? Hai! Sangat tenang sekali ya pembawaannya Mas Krishna Ini memang luar biasa Mas Krishna kan sebelum menjadi musisi yang tampil sebagai di depan layar gitu kan Sebelumnya kan di belakang ya jadi produser ya Itu bisa diceritain kenapa kok akhirnya mau gitu menjadi penyanyi Awalnya kan sebenernya memang habis seluruh sekuliah Emang pengen main musik kan pengen kayaknya total di musik nih di rumah Coba iseng bikin-bikin sesuatu lah Terus kebetulan juga ada beberapa temen minta bikinin musik Minta bikinin lagu gitu Terus tiba-tiba Karena bikin buat sendiri trial and error Trial and error nya buat diri sendiri kan Jadi ada beberapa lagu lah yang dinyanyiin sendiri Terus abis itu ketemu sama temen-temen Aquarius Terus dia minta nanya ada lagu ini gak yang belum di-release ada dikirim lah Itu lagu-lagu yang iseng tadi tuh Nah ada ketertarikan lah mulai ada hubungan baik lah Sengaja sebenernya Berarti self-produce dong awalnya Sampai sekarang udah self-produce Kamen kamar tuh Awalnya Cuman yang rilis ini Gak di kamar di studio nya Aquarius Oke Sekali rilis langsung rilis album Itu apa ya EP kayaknya Oh EP ya 5 lagu Tahun ini? Eh tahun 2023 ya? 2023 Maret Setahun mah Setahun kurang sebulan ya Berarti karir lo tuh di musik terus ya Logo aja ya? Iya logo aja lah ya Karir lo tuh kan di musik nih ya Berarti dari awal jadi produser Terus sekarang jadi penyanyi gitu Memang dari kecil udah cinta banget sama musik apa gimana? Di kelas 3 SD sih mulai belajar gitar kan kan? Apa namanya? Oke Di ganggang dulu tuh banyak orang main-main gitar gitu Hmm Kayak ngeliat tuh kayak seru gitu Yaudah coba belajar Keterusan sampe sekarang Gak bisa berhenti akhirnya Tapi lo mendefinisikan genre musik lo tuh apa sih? Agak gado-gado sih sebenernya Gede-gede Selera musik gue Karena Satu gue juga Kadang Nah kenapa ya main musik harus mikirin genre ya? Ya oke Iya 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 Ya iya 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 Udah gak gua gak mau terkotak-kotakan Gitu ini gini-gini Bikin aja bebas ya Yang penting enak Terus dari produser ke penyanyi gitu Lo ada menemukan apa ya? Titik kayak shock gitu gak sih? Ada bedanya gak sih? Dari berkarir jadi produser ke penyanyi Ya kalau jadi produser lebih sedikit sih interaksi sama orangnya, sama komputer sama engineer Kalau jadi penampil lebih banyak kayak ketemu Ata, ya kan, jadi agak ada shock juga sih Tapi sejauh ini lo lebih nyaman menjadi penyanyi atau produser? Kayaknya sih kalau selama masih main musik sih nyaman, nyaman aja sih Untuk album, eh EP ya, sorry, EP ini kan udah sampai berapa lagu, tadi 5 ya? 5, yang udah rilis 5 5, itu digarapnya dari kapan boleh diceritain nggak proses kreatifnya? Proses kreatifnya mulai masuk apa rilis ya? 2021, mau banget ya 2021, terus gue udah rilis 2023? 2023, 2 tahun Menikmati produksi, dinikmati Emang suka produksi, jadi bikin, ah kayaknya belum puas deh, bikin lagi, kayaknya digantiin jadi lama akhirnya Mungkin kalau yang selanjutnya kayaknya bisa lebih cepet karena udah pernah rilis kan jadi udah tau rasanya gitu Dan itu lo lirik sama bikin sendiri? Emang lo produce sendiri? Lirik, motasi, musik, gitu Emang egois emang orang Tapi ini pure karya lo banget, berarti ini Iya, iya, iya Dan sebenernya kan lirik-lirik lagu lo nih putis banget ya Udah denger emang? Udah dong, udah denger beberapa gue Gak lupa lagi judulnya Hahahaha Judul album lo kan ini ya Prosa Liris Liris ya, oke Prosa Liris nih ya Prosa Liris Apa tuh? Prosa Liris tuh Karangan Bebas Yang mengandung unsur-unsur puisi Oke Itu dulu Gue terinfirasi dari bukunya Judul bukunya tuh pengakuan pariem Nah itu bentuk Prosa Liris yang populer utama kali di Indonesia Tahun 70-an bukunya Buku itu genrenya Prosa Liris Oh, oke, oke, iya, iya Jadi, apa ya album ya Lagi baca buku ini nih Jadi Prosa Liris ya Oke, jadi ketika membuat album itu lo memang lagi baca buku Apa pengakuan pariem? Pariem Oke, tapi dalam membuat lirik ada gak sih Terinfluence dari sastrawan-sastrawan mana gitu Pasti Siapa aja Iya, kalo di Barat Lirik Cinta paling gampang diadopsi kan Kalil Gibran Kalil Gibran Kalil Gibran Kalo di sini Ada Sapardi Joko Sapardi, oke Terus Ada Joko Pekik Eh, Joko Pekik Jokopi 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 Nerbo Terus Ada Rendra Yang Rendra Keren Rendra Hmm Katanya juga terinspirasi dari Ars Wendo Ad Moiloto ya Nah, Mendo, aku Mendo Jadi Sebenernya gue juga punya kedekatan sama Mendo dulu Ah gitu Karena Bapak Bapak gue sama Mendo itu sahabatan dari muda lah Jadi Berapa kali kalo ketemu sama Mendo pasti Ada pelajaran-pelajaran yang di Kasih lah sama dia Hmm Oke Berarti lirik memang lu banyak terinspirasi dari Dari Mendo banyak tuh Banyak Dia kan suka bikin sajak-sajak pendek Iya Banyak Ngambil Mengkutip Eee Apa namanya Pebuah pikirannya Mendo tuh Hmm Dari Nafko Novelnya juga Canting gitu ya Engga Nafko Novel Nafko Novel apa Yang ini aja tuh Yang populer apa Keluarga Cema Seonopati Pamungkas Oh ada Keluarga Pucemara juga kan Keluarga Cemara Ada Oke Keluarga Cemara juga Terus Dari sisi musik lo terinspirasi dari siapa sih? Indonesia 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 dulu deh Indonesia ada Yoki Suryo Prayogu Terus ada Risha Oke Iya Terus Ditanya gini lupa ya Hehehe Musik-musik 70an ya 70an Terus Sebenernya baya sekarang sih dengerin sih Cuman kalo Kalo untuk dinyanyi sendiri kayaknya Lebih cocok Yang jadul-jadul Iya Kalo Barat Mungkin ada Ada Brad Ada Oke Ada Ada Beatles Ya gitu lah standard lah Sekarang kan lo berarti Berkarir sebagai musisi Dari tahun 2023 ya? Eh Sebagai ini ya penyanyi ya? Penyanyi Solo 2023 Siapa artis yang paling lo pengen ajak collab? Collabs Siapa ya? Onset Onset OnCWL Kenapa? Gakapa Kalo ini mau jadi caleg Gitu ya, simpel banget ya alasan ya Itu karena nge-fans aja mau suaranya Kalo musisi luar? Wih, musisi luar itu John Mayer lah Oke, gue juga yang fans banget sama John Mayer Suka Suka Banget apa? Ntar gue dikasih pertanyaan lagi nih Coba pertanyaan apa John Mayer Album favorit apa? Continuum Lagunya? Gue suka lagu Jangan graffiti ya selanjutnya Ya bukan dong Yang It's Really Over It apa sih? Coba sebagai pecinta John Mayer I'm gonna find Next bakal ada apa nih dari lo karya-karya terbaru Bikin lagu terus-terus dan terus Sebagai penyanyi, sebagai produser Produser kan nyari gitu ya Kalau saya penyanyi pengen tampil aja Iya pengen menunjukkan karya yang ini lah, yang idealis lah Oke Yang tanpa, maksudnya tanpa ada tuntutan harus ngikutin penyanyinya Jadi bikin sesukanya aja gitu Kalo yang dari penyanyi, sebagai penyanyi Tapi memang ingin solo terus ya? Iya kayanya Karena bikin band baru-baru terus sih ya Kalo pernah juga sebelumnya? Pernah, pernah Pernah bikin band dulu 2019 Berarti apa Lo bakal merilis album sedikit lagi kah? Ini kan baru IP Single dulu sih, kayaknya pengen single deh Kayanya Biar fokus gitu Kalo kemarin album udah ada tuh Eh mini album udah ada Terus sekarang pengen coba Rilis single-single-single Biar fokus Oke Krishna Terima kasih banyak Semoga sukses Semoga sukses ke depannya Dan ditunggu terus karya-karyanya pasti sama sahabat penindonesia Apa nama fans loh Krishna? Maksudnya para pelipur lara Oke sahabat penindonesia Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi